Kita mendengar terkait dengan pengesahan RUU perampasan aset dan juga RUU PTUK. Anda sendiri melihat urgensinya sebesar apa untuk undang-undang ini? Saya ingin sekaligus bandingkan ya, undang-undang perampasan transaksi tunai dan perampasan aset hasil tidak pidana. Kalau yang satu itu dia bukan melarang, dia membatasi jumlah transaksi yang lewat tunai. Dibatasi 100 juta maksimum, selebihnya lewat siti perbankan. Kemudian manfaatnya sangat besar sekali. Pertama transaksi jadi cepat, aman, efisien ya. Karena non-tunai kan, kalau pakai tenteng-tenteng uang miliaran kan susah, ngitungnya susah. Nah yang ketiga, manfaat buat perekonomian besar sekali. Karena uang itu kalau mengendap di bank, bisa dipinjamkan kepada sektor yield. Untuk investasi, produksi, jadi terjadilah pertumbuhan ekonomi ya. Sehingga uang itu jadi sangat bermanfaat. Nah dari sudut sistem pembayaran, transaksi cepat, aman, efisien, dan sangat mendukung perdagangan. Karena kalau pembayaran cepat, bagus, maka perdagangan juga lancar. Kita niru dari beberapa negara sebenarnya, dari Belgia, Perancis, Itali, Mexico ya. Mereka udah terapkan ya. Nah kalau undang-undang penampasan aset, hasil tidak pidana, kita meniru dari Australia dan Inggris sebenarnya. Mereka punya Proceed of Crime Act namanya. Dulu pernah kita dibantu Australia 2004, mengejar asetnya Hendra Harja yang ada di Australia. Pakai Proceed of Crime Act ini. Proceed of Crime Act ini. Dan kita dapat asetnya Hendra Harja kembali ke Republik. Nah ini tujuannya adalah untuk mengejar aset-aset hasil tindak pidana, bukan saja korupsi, termasuk pidana lain. Termasuk juga aset-aset yang tidak dapat dijelaskan karena tidak wajar perkembangan pertumbuhannya. Itu namanya dalam konvensi PBB, illicit enrichment. Jadi pejabat bisa memperkaya diri sendiri secara tidak sah. Nah di Indonesia kan cukup banyak itu, nggak bisa dijelaskan, dia dapat gratifikasi dalam macam. Dan ini konsekuensinya lebih berat. Kalau undang-undang pembatasan transaksi tunai, konsekuensinya kalau tidak patuh hanya batalnya perjanjian saja secara perdata. Jadi misalnya notaris buat perjanjian di atas 100 juta, bayarin di bawah tangan, nggak pakai bank itu, pakai tunai. Nah itu transaksi yang dibuat notaris di atas 100 juta itu bisa batal demi hukum. Tidak ada konsekuensi pidana. Nah kalau undang-undang pembatasan perampasan aset tindak pidana ini, itu ada konsekuensi pidananya. Asetnya bisa dirampas untuk negara. Dan memang kalau ada indikasi dia memenuhi unsur-unsur pidana juga, ya bisa diteruskan kepada penyelidikan kasus itu. Bahkan untuk illicit enrichment, kalau di Australia namanya unexplained wealth, kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, itu bisa termasuk objek yang bisa dirampas untuk negara. Nah cuman kalau di Australia mereka nggak dipidana, cuman misalnya dia lapor SPT pajak 100 M, dia bisa jelaskan hanya 80 saja, 20 itu disita untuk negara, tapi dia nggak dipidana kalau di Australia. Nah kalau kita tergantung lihat kasusnya, apakah ada unsur-unsur pidana yang terperlui oleh mereka yang memiliki aset itu. Perlui itu perbandingannya. Nah DPR sendiri pernah ikut studi banding sama-sama PPRT-nya ke Amerika ya. Berapa bulan yang lalu, Komisi Tiga antara lain, misalnya yang pergi itu beberapa anggota didamping oleh Deputi sekarang Pak Fitri Adi, mereka sudah studi banding. Tapi kayaknya belum optimal, belum puas ya. Belum puas. Dan pada waktu kami melapor ke Pak Jokowi September tahun lalu di Istana Ponggur, saya sebagai Ketua Tim Percepatan Penjagaan Pembangun Korupsi, kita sudah laporkan bahwa ini sangat perlu, perlu percepatan. Nah beliau menjawab Pak Jokowi waktu itu. Dia sudah menghubungi seluruh fraksi di DPR, seluruh fraksi bilang yes, tapi tidak ada pelaksanaan sama sekali. Nah silahkan kita dorong bersama-sama, itu kata beliau. Itulah perkembangan terakhir undang-undang perampasan aset, aset pindah pidana. Sementara undang-undang pembatasan transaksi tunai, nasibnya tidak jelas. Padahal kalau DPR itu agak pinter orang-orangnya, sebenarnya pembatasan transaksi tunai itu tidak ada konsekuensi pidana, tidak ada risiko yang berat. Kenapa takut? Padahal itu sangat bermanfaat buat perekonomian. Cuman karena mereka terlalu politis, kacamatanya, pandangannya, hal yang bermanfaat pun ditolak karena tidak mengerti. Ini yang saya khawatir. Sama dengan tidak mengertinya Kota DPR kemarin waktu membahas keputusan MK yang final and binding, dia bilang tidak final binding, kita mentahkan saja dengan undang-undang. Itu menunjukkan betapa dangkalnya penguasaan mereka terhadap konstitusi dan institusi-institusi negara di sini. Ini seperti itu. Seharusnya pembatasan transaksi tunai itu mereka tidak perlu takut. Dia khawatir hanya transaksi tunai itu tidak bisa lakukan pada waktu pencaloran, tidak bisa bayar uang besar. Pada waktu pencoblosan, tidak bisa operasi fajar. Itu hanya ditakutkan. Dua itu, kalau pembatasan transaksi tunai, mereka tidak akan terus terang. Kalau itu ditakutkan, berarti dia melalui menghalalkan segala macam money politik. Itulah yang terjadi di Indonesia. Yang punya duit banyak bisa terpilih, yang tidak punya duit banyak walaupun hebat, ya gigit jari saja. Itu kurang lebih, Mbak, perbalingan dan bagaimana perkembangan ini. Baik. Terima kasih telah menonton!